guys mau masak rendang daging ini daging lembu sudah saya potong-potong kecil lepas tuh saya rebus dulu sampai dia mendiri sekali pas terbuang karena membuang gauh dia sedikit dan lemak dia sedikit ini kasih biar dulu sekejap mari kita beli interbahan-bahan dia guna bahan yang ada ini jeli, bawang merah, kunyit, lengkuas, selai, ini halia, apa ini apa ini, bawang putih daun jeruk ataupun daun limau ini guna apa namanya daun salam dengan kerisik yang belum saya ini lagi saya belum haluskan lagi nanti saya blender ini semua kita blender dulu lepas itu kita tumis oke ini dah mendidih kita dah boleh tutup api jadi mendidih sekali aku letak ini tadi daun salam lepas itu ini kita tapis dulu buang dulu yang ini semua ini sebab ini bukan daging fresh ini daging daging tuna yang dalam paket itu kalau daging fresh memang langsung saya masak saja tidak ada rebus-rebus macam ini oke kita tunis semua ini bahan yang boleh kita blender nih ini bersih saya ya sebab masak rendang ini macam-macam dia punya ini kadangku maunya aku masak rendang masukkan santan dulu kan macam-macam ada juga juga masukkan santan dulu baru masukkan bahan ini tak tumis ada juga saya masak-masak tapi kalau saya lebih suka ditumis ditumis-tumis buruk bumbu-bumbu ini semua bahan-bahan ini lempah ini semua ditumis selalu ini ya masukkan lagi kalau saya macam-macam lebih suka kita macam-macam apa nih beda-beda ini kan beda-beda sendiri lah kan masukkan sisi kini akan bergulau ada kubi dulu ini serai jauh lima jauh salam inilah durang keren-keren yang ditunis mereka kita tunis dulu ini kalau sudah naik minyak sudah pecah minyak pak pokoknya ini tidak masalah macam-macam itu kita masukkan daging ini daging sudah saya bahas sekali tinggal masukkan Oke ini boleh sudah masukkan apa masukkan dagingnya apa nih sekarang nanti-nanti apa Echa kenapa Kakak nggak 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 Inilah dia Kita tambah air sedikit tadi lagi Tahu tak kawan-kawan Pasti tak tahu lah Karena aku jangan tahu Anak aku Mami buat apa Mami ambil video Ambil gambar Lepas tu Untuk apa tu gambar Buat konten Lepas tu Konten tu apa Semua ditanya Konten tu apa Mau buat duit Lepas tu Duit nak buat apa Ayo banyak pertanyaan Masukkan garam Ini garam Masukkan garam Garam-garam 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 Nyalur cipu rasha Mungkin cukup rasa Tidak Oke kita tunggu lah Sampai Nanti mau masak Baru kita masuk santan Dan Fren-frennya ini Belum lagi Kasih halus ini Belum blender lagi nih Apa kerisik Oke kita blender dulu Kerisik kita ini Oke guys Ini sudah Apa nih Dari kena masak Sudah 1 jam Masak kan Lagipun ini Awal sisi Masak dari lagi yang biasa Saya bagi santan Oke Oke Separuh saja Saya bagi ya Untuk santan Kalau yang 200 milik Saya bagi Separuh saja Wangi kah Wangi Wangi Tengok Mami Mami Itu boleh Rasat kah Oh ini Tak boleh Rasat Panas Nanti Mami kasih ini Tunggu-tunggu Ini belum masak lagi Sepitik lagi Ini kerisik yang Kita buat sendiri Oke Ini santan dah masak Dah masukkan Dan dah masak Dah santan itu Kita masukkan Ini kerisik Satu 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 Tiga Oke cukup lah Cukup kah Tengok dulu Tiga Ini kalau yang kerisik Buat sendiri Tapi kalau yang kita beli Itu kan Ada bau dia Betul tak Kawan-kawan Ada rasa macam bau peli Mungkin dia sebab Ada lama Kalau yang Kerisik yang Apa itu Kerisik yang kita beli Itu dia macam Ada bau lah Setambah sedikit lagi Oke Jadi Empat lah Oke ini kita kecilkan api Biar dia Menyerap dalam daging Tuh Dengan perlahan-lahan Garam dia ini Sudah oke Aku dah basah Mantap Oke Sudah siap Ini rendang kita Inilah Kejadiannya Rendang daging itu Simple-simple saja Ini rendang Mami Eca Tak sebagus Rendang orang lain Tak secantik Rendang orang lain Tapi Family aku Boleh makan lah Oke guys Selamat menonton Terima kasih Jangan sudah menonton Dan berkati kita semua ya Selamat menonton